Pembesar diduga hanyut saat arus sungai tinggi seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas ditumpukan tersangkut sampah di sungai Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung pada kamis siang. Jasad pria tersebut pun dibawa ke rumah sakit Tartika Asi, Kota Bandung guna proses otopsi. Beginilah aliran sungai Padaulun di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tempat di mana jasad pria tanpa identitas ditemukan oleh dua orang pekerja industri. Diduga korban hanyut terbawa derasnya aliran sungai mengingat beberapa hari ke belakang Majalaya tergenang oleh banjir. Peristiwa penemuan jasad sendiri terjadi ketika dua orang pegawai pabrik yang hendak membersihkan sampah melihat sesosok tubuh manusia tersangkut di bawah jembatan pabrik dengan kondisi dipenuhi oleh sampah. Usai menyadari adanya jasad manusia, kedua saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke sekuriti pabrik hingga akhirnya petugas kepolisian dari sektor Majalaya datang ke TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh Inavis Polresa Bandung, tidak didapati luka fisik di bagian luar korban. Petugas juga memastikan korban tewas akibat terseret derasnya arus sungai Cidaulun. Telah terjadi peristiwa temum mayat, tepatnya di sungai Padaulun, desa Padaulun, kecepatan Majalaya, pada pukul atau diketahui pada pukul 08.30 oleh dua orang saksi yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan. Petugas kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar cepat melaporkan ke petugas kepolisian sektor Majalaya. Jasad pria tanpa identitas ini kemudian dibawa petugas ke rumah sakit Sartika Asih, Kota Bandung, guna dilakukan otopsi.